Petualangan Gapka dan Kawan-kawan Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Gapka. Gapka adalah pemuda yang ceria dan penuh ide cemerlang. Suatu hari, ketika Gapka sedang bermain di taman, ia mendengar cerita dari teman-temannya bahwa di ujung desa terdapat sebuah danau yang sangat indah, dengan air yang jernih dan pemandangan menakjubkan. Gapka sangat ingin pergi ke sana, jadi ia pun memutuskan untuk mengajak sahabat-sahabatnya, Faisal, Irfan Sabian, Azim, dan Rio. Yuk, kita pergi ke danau, seru Gapka dengan semangat. Mendengar ajakan Gapka, Faisal, Irfan Sabian, Azim, dan Rio langsung setuju. Mereka pun mempersiapkan bekal dan berangkat bersama. Namun, perjalanan menuju danau tidaklah mudah. Mereka harus melewati beberapa rintangan, seperti sungai yang deras, dan bukit yang curang. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di tepi sungai. Airnya mengalir dengan cepat dan sangat dalam. Bagaimana kita bisa menyeberang, tanya Azim, tampak khawatir. Gapka bertikir sejenak. Kita bisa membuat jembatan dari kayu dan ranting, usulnya. Teman-temannya setuju, dan mereka mulai mengumpulkan kayu dan ranting. Dengan semangat, mereka bekerja sama membangun jembatan. Namun, saat mereka sedang menyusun ranting, tiba-tiba datang angin kencang yang menghancurkan jembatan yang telah mereka buat. Kita tidak akan pernah sampai. Seru Faisal dengan nada putus asa. Gapka, meski sedikit kecewa, tetap berusaha menghibur teman-temannya. Ayo, kita coba lagi. Kita harus sabar. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Mendengar kata-kata Gapka, semangat teman-temannya mulai bangkit. Benar, kita harus berusaha. Kata Rio. Dengan semangat baru, mereka mulai lagi dari awal. Kali ini, mereka bekerja sama dengan lebih baik. Faisal memegang kayu yang lebih berat, sementara Gapka dan Irfan Sabian mengikatnya dengan kuat. Setelah beberapa percobaan dan banyak tawa, akhirnya jembatan itu berhasil mereka buat. Mereka pun bisa menyeberang ke sisi sungai. Di sisi seberang, mereka merasakan angin segar dan semangat baru. Namun, tantangan berikutnya sudah menunggu. Mereka harus mendaki bukit yang curam. Di tengah perjalanan, Faisal mulai merasa lelah dan ingin berhenti. Aku tidak bisa lagi, teluhnya. Gapka memandang Faisal dengan penuh perhatian. Ingat, kita sudah berhasil menyeberang sungai. Kita hanya perlu sedikit lebih sabar dan berusaha lebih keras. Mendengar kata-kata Gapka, Faisal merasa terhibur. Oke, aku akan coba lagi. Jawabnya. Dengan motivasi dari Gapka, mereka melanjutkan perjalanan mendaki bukit. Meski kaki mereka terasa berat, mereka saling mendukung. Irfan Sabian berlari di depan dan mengajak mereka untuk mengikuti. Ayo, kita hampir sampai. Teriak Irfan Sabian dengan penuh semangat. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di puncak bukit. Dari sana, mereka melihat danau yang indah di bawah sana. Airnya berkilau seperti permata, dan pepohonan di sekelilingnya terlihat sangat hijau. Wow! Cantiknya, seru riu dengan mata berbinar-binar. Mereka berlari menuju danau dan segera bermain air. Gapka merasa sangat senang. Ia melompat-lompat ke dalam air sambil tertawa bersama teman-temannya. Mereka melupakan semua kelelahan yang mereka rasakan sebelumnya. Saat mereka bermain, Gapka mengingat kembali perjalanan mereka. Ia berkata, Aku senang kita bisa sampai di sini bersama-sama. Ingat, jika kita sabar dan tidak patah semangat, kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. Kawan-kawannya menganggup setuju. Mereka saling berbagi cerita dan berjanji untuk tidak menyerah pada impian mereka, apapun tantangannya. Setelah puas bermain, Mereka duduk di tepi danau dan menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Gapka memandang teman-temannya dan berkata, I hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari kita selalu ingat untuk saling mendukung dan sabar dalam perjalanan hidup kita. Dari hari ini, Gapka dan kawan-kawan tidak hanya mendapatkan pengalaman indah, Tetapi juga pelajaran berharga tentang arti sabar dan tidak patah semangat. Mereka tahu bahwa meski perjalanan terkadang sulit, Persahabatan dan kerjasama akan selalu membawa mereka menuju tujuan yang diimpikan. Tamat Pesan dari cerita ini adalah, Meskipun ada rintangan dalam perjalanan, Kesabaran dan semangat akan selalu membawa kita menuju impian. Terima kasih telah menonton!